Perlu kami sampaikan informasi sekilas terkait perkembangan COVID-19 ini. Secara internasional ini sudah sebagian besar negara sudah kena terpapar dan kematian sudah menembus angka 1 juta secara nasional, secara internasional. Kemudian secara nasional di Indonesia terpapar menembus 1 juta lebih dan wapat atau kematian mencapai angka di 40 ribu lebih. Ini luar biasa. Jawa Barat juga ditetapkan sebagai provinsi klaster A dalam pemaparan COVID-19 bahkan sempat menduduki ranking pertama yang disusul RADKI. Ini luar biasa karena memang 20 persen warga negara Indonesia itu ada di Jawa Barat. Di seluruh nasional 20 persennya Jawa Barat. Ini bisa dimaklumi, bisa dipahami. Karena memang pemaparan virus ini melalui pergerakan orang dan barang. Jawa Barat pusat pergerakan orang dan barang secara nasional. Di Kabupaten Bandung sendiri, ini juga cukup mengejutkan sekarang posisinya sudah ada di zona merah. Dengan jumlah terpapar sekitar 6 ribu dan yang wapat sekitar 153. Ini mesti hati-hati meningkatkan protokol kesehatan bagi semua pihak termasuk guru-guru. Baik, selanjutnya kami sampaikan juga. Ternyata COVID-19 ini sudah dekat, sudah ada di antara kita. Yang pertama, jumlah terpapar positif untuk guru honor kurang lebih ada 16 orang sampai hari ini. Menurut laporan yang sampai ke saya. Kemudian yang PNS-nya ada sekitar 14 orang. Kemudian yang wapat guru untuk PNS, menurut laporan sudah ada 3 orang untuk SMP. 2 orang untuk SD, yang lapor itu. Kalau yang wapat cukup banyak, tapi masih diragukan apakah ini karena corona atau bukan. Istri kepala sekolah di SMP, 2 orang wapat. Kemudian dikabarkan juga minggu kemarin, anak-anak SMP juga ada yang OTG. Itu apa namanya, perkembangan pemaparan corona sudah semakin dekat. Untuk itu, saya berpesan tidak hentinya agar memperketat, agar disiplin protokol kesehatan selalu pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, hindari kerumunan. Ya tentunya jangan lupa berdoa kepada Allah SWT, agar kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan terhindar dari wabah corona dan marah bahaya lainnya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, perlu disampaikan juga selama kurang lebih satu tahun, wabah corona ini telah menimbulkan resesi dan krisis berbagai sektor kehidupan. Yang duluan kena ini adalah sektor ekonomi, sektor sosial, keagamaan, termasuk pendidikan. Kita sudah hampir satu tahun, anak belajar di rumah, guru sebagian juga mengajar di rumah. Perkembangan terakhir, Jawa Barat termasuk Kabupaten Bandung, berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri, sudah masuk ke tahap kedua PSBB atau PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi dua minggu yang lalu, sejak 11 sampai 25 Januari, semua anak wajib belajar di rumah. Kemudian diperpanjang 26 sampai 8 Februari, masih belajar di rumah atau online, sehingga empat minggu anak belajar di rumah. Sekarang sudah masuk ke minggu ketiga, menuju minggu keempat. Bersyukur, Alhamdulillah, para guru yang dibina oleh kepala sekolah, koril dan pengawas, sudah menciptakan sebuah model pembelajaran e-learning. Secara virtual tentunya, ada animasi, dan beberapa model-model pembelajaran sehingga bisa dilaksanakan belajar daring atau e-learning dengan tidak membosankan dan cukup menyenangkan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan memiliki kontribusi besar terhadap efektivitas belajar dari rumah. Hadirin yang saya hormati perlu sampaikan juga, kekhawatiran Pak Menteri Pendidikan Kebudayaan, kelamaan BDR memang terjadi. Yang pertama, Pak Menteri khawatir adanya learning loss kerugian pembelajaran. Ini memang terjadi learning loss, bahkan telah terjadi loss contact selama tiga minggu ini, kurang lebih 8 persen loss contact. Artinya tidak ada komunikasi antara guru dengan siswa. Di SMP loss contact ini, real angkanya bisa mencapai 1.500 siswa. Untuk SD diperkirakan kalau 8 persen dari jumlah siswa bisa mencapai 2.000 siswa loss contact. Terutama siswa yang berada di daerah yang tidak memiliki sinyal atau tidak memiliki fasilitas Android untuk melakukan komunikasi dengan guru. Model pembelajaran e-learning ini tentunya bisa menyentuh mereka yang memiliki sinyal dan mereka yang memiliki alat komunikasi Android. Perlu dipikirkan juga untuk selanjutnya bagaimana menangani kurang lebih 10-15 persen anak-anak yang berada dalam posisi tidak ada jaringan dan tidak memiliki Android. Sehingga untuk mengurangi resiko learning loss dan untuk menghindari resiko loss contact. Saya kira masih banyak tantangan kita. Kita sudah berhasil menciptakan video pembelajaran, animasi pembelajaran untuk anak kelas 1 sampai kelas 6 secara virtual. Satu tantangan lagi bagaimana kita menciptakan sebuah model pola pembelajaran menangani anak menghindari learning loss dan loss contact sekitar 10-15 persen tadi diduga. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kali lagi saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada guru-guru yang telah mampu menciptakan model pembelajaran e-learning sehingga berkontribusi terhadap kemanfaatan guru-guru lain di sekolah lain. Luar biasa. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan ucapaan bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita sekalian sehingga pembelajaran bisa efektif dan semua terhindar dari wabah COVID-19 ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Belagi topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Yeun, silahkan. Sudah ada suaranya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Berbetarlah hati orang-orang yang beriman Bagaimana dilantungkan ayat-ayat Kekembangan kita semua Dikulangkan kepada orang-orang yang beriman Melantungkan ayat-ayat Allah Permohonan maaf Sedihannya Pembacaan Dibacakan di atas Semoga dengan kesalahan negres Di kacapan hari ini Bapak dan Ibu Sekalian Dibikinlah rangkaian acara Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Dinas Pendidikan Saya atas nama Acara Katakan Permohonan maaf Yang kesaksiannya Dibadak Kegiatan ini Keren-keren Banyak kesalahan Kegiatan Terima kasih Terima kasih Telah memberikan ruang kepada kami Selain tim dari Learning SP Kabupaten Balu Untuk Meluncinkan Dari Pengembang media pembelajaran Kepada Bapak Ibu Partisipan Yang saya hormati Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita akan tahu Apa itu E-learning Bagaimana Dan Mengapa di kita ada E-learning Nanti akan dibahas Sintas oleh Pembina kami Yaitu Ibu Haja Eni Rohaini SPD MMPD Untuk selanjutnya Kepada Ibu Haji Eni Rohaini Supaya kita Lebih tahu Apa itu E-learning Mohon izin Untuk Membuka Masker Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillah Pada kesempatan ini Kita bisa bertemu kembali Dengan Bapak Ibu Yang hebat-hebat Baik Ibu Bapak Guru Ibu Bapak Kepala Sekolah Ibu Bapak Awas Ibu Bapak Koril Semuanya Mudah-mudahan kita semua Dirimu Alhamdulillah Serta dalam keadaan Sehat Amin Sang Kurasun Baik Bapak Ibu Terutama Bapak Ibu Guru Yang hebat-hebat Mari kita Meningkatkan Imun ini Dengan Memotivasi diri Selalu belajar Dan belajar Agar Imun tubuh sehat Yang kuat Dan Imun pemberajaran pun Tetap Amin Pada kesempatan ini Saya izinkan Untuk berbagi Dengan Ibu Bapak semuanya Yaitu Tenggara E-learning Khusus Untuk tingkat SD Yang ada Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Mohon maaf Pada Saat ini E-learning baru Terbentuk Manakala Masih banyak Keturangan Yang akan Selalu berbagi Dengan Bapak Dhani Pada akhirnya Kita akan Melakukan Mengkolaborasikan Pembelajaran Dari kita Oleh kita Dan untuk kita Dipasilitasi Oleh E-learning SD Kabupaten Bandung Untuk itu Kiranya kita Perlu memahami Pula Kenapa ada E-learning SD Kabupaten Bandung Pertama-tama Kita ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bandung Yang sebagai Penggagas Dalam hal ini Diawali Dengan Masa pandemi COVID-19 Yang mana Memaksa kita Untuk beradaptasi Dengan kondisi Baik kondisi Tuntutan Jangan Dengan Kondisi Kontekstual Pandemi Dengan adanya Pandemi Kita dipaksa Untuk segera Mengadaptasikan Operasional Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Yaitu Melalui Physical Distancing Melalui Physical Distancing Dalam Pembelajaran Maka kita Harus Mampu Memfasilitasi Agar Peserta Diri Tetap Belajar Physical Distancing Bukanlah Sebagai Kendawa Bagi kita Semua Malakala Kita Mau Beradaptasi Dengan Kondisi Dan Tuntutan Jaman 4.0 Maupun 5.0 Di kedua Jaman ini Menuntut Kita Semua Untuk Segera Melakukan Akselerasi Kompetensi Yaitu Di bidang IT Atau Tidak Bisa Dipungkiri Bapak Dan Ibu Semuanya Seiring Dengan Globalisasi Semuanya Serba Terbuka Jaringan Pendidikan Pun Kita Harus Melakukan Adaptasi Untuk Kompetisi Dimana Semua Warga Belajar Baik Anak Usia Dini Kita Selaku Orang Dewasa Tetap Harus Melakukan Adaptif Terhadap Kondisi Yang Memang Semakin Menantang Semakin Menuntut Tuntutan Kita Untuk Menuntun Ke arah Kompetisi Di era Globalisasi Tersebut Dengan Demikian Maka E-Learning Lahir Dinas Kabupaten Bandung Sebagai Stimulan Dari Bapak Ibu Buru Yang Sudah Hebat Untuk Semakin Hebat Dan Semakin Menggora Di dunia Pendidikan Yang Ada Di Kabupaten Bandung Sesuai Dengan Harapan Terutama Bapak Bapak Dinas Kabupaten Bandung Untuk Lebih Jelasnya Bapak Dan Ibu Marilah Kita Simak Tentang Pakaran E-Learning Di Sekolah Dasar Khususnya Mohon Ijin Sebelum Tampil Materi Ini Kita Semangati Dulu Diri Kita Masing-masing Karena Mohon Maaf Saya Punggung Pengurut PGRI Kita Yel-Yel PGRI Dulu Siap Semuanya Kalau Saya Mengatakan Hidup Guru Maka Hidup Hidup Guru Hidup Saya Tiga Kali Kompetensi JAS Siap Ya Semuanya Hidup Guru Hidup Hidup Guru Karena Kita Tidak Akan Lepas Dengan Kompetensi Yang Kita Meliki Dimana Kompetensi Itu Pun Kita Harus Akselerasi Beradaptasi Dengan Tuntutan Jama Oke Baik Bapak Ibu Guru Yang Hebat Semuanya Kita Lanjut Bagaimana Kondisi Pembelajaran Saat Ini Dengan Munculnya E-learning Mohon Maaf Bapak Dan Ibu Ini Ada Baik Saya Lanjutkan Dulu Nah Di saat Pandemi Muncul Telah Lahirlah Beberapa Kelompok Guru Yang Hebat Hebat Untuk Mengapresiasi Diri Diawali Dengan Munculnya PPK Tim Pengembang Kurikulum Kebupaten Bandung Disusul Kreatifitas Dari Guru-guru Yaitu Munculnya KKG Bumati Dengan Adanya Guru-guru Yang Inspiratif Mendorong Kita Semua Agar Secara Merata Kompetensi Guru-guru Yang Ada Di Kabupaten Bandung Mohon Maaf 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 Di sini Jaringan Lemah Jadi Jadi Saya Harus Putar Putar Laptop Berbindah Maaf 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 Ya Pasir Di pasir Enggak ada Di sini Sebentar Sebentar Baik Bapak Guru Mohon Maaf Ya Dengan Adanya Guru-guru Yang Sangat Inspiratif Tentunya Dapat Mendorong Semua Guru Yang Ada Di Kabupaten Bandung Untuk Segera Memotivasi Diri Dengan Keuntutan Zaman Tersebut Ya Tidak Tidak Ada Alasan Dengan Waktu Tidak Ada Alasan Dengan Sarana Semua Bisa Dilakukan Walaupun Dalam Kondisi Keterbatasan Justru Dalam Kondisi Keterbatasan Inilah Yang Memaksa Kita Untuk Segera Dimampukan Untuk Melakukan Layanan Pendidikan Kepada Putra-putri Tercinta Kita Baik Bapak Dan Ibu Kita Akan Simak Bersama Ini Sekilas Tentang Pembelajaran Di Masa Produk Tim E-Learning SD Kabupaten Bandung Baik Bapak dan Ibu Sedentang Ibu Helangkan Ini dengan adanya Ireni Kabupaten Bandung diawali dengan kita pahami tantangan abad demi abad selalu meningkat diantaranya tantangan abad 21 yang telah dicetuskan oleh PBB dimana semua kita selaku penyelenggara dan pengolah pendidikan harus mampu memiliki keterampilan yaitu di bidang IT dimana menurut PBB ICTM media literasi skill literasi telah kita miliki namun kita tingkatkan literasinya adalah literasi digital yang kedua bahwa semua belajar harus memiliki keterampilan berpikir kritis yaitu critical thinking skill kenapa kita harus berpikir kritis fenomena alam fenomena perkembangan IPPEX menuntut kita untuk segera mengkoneksikan diri tanpa melakukan berpikir kritis maka kemampuan kita kompetensi kita tidak mampu mengadaptasikan diri jika kita sudah kritis dalam berpikir bagaimana kita dapat mengikuti perkembangan baik IPPEX maupun zaman insya Allah semuanya akan berjalan seimbang yang ketiga bahwa semua terutama pengelola pembelajaran memiliki keterampilan dan problem solving skills keterampilan berpikir pemecahan masalah ini sangat dibutuhkan sekali apalagi di masa pandemi ini maupun pasca pandemi begitu chaosnya keadaan yang tanpa diprediksi harapan kita semua akan berakhirnya kopi di bulan atau di tahun 21 ini nyatanya sekarang malah semakin memucap nah bagaimana kita memecahkan persoalan persoalan layanan yang memang kita sadari telah sekali kendala kendala dan teluhan teluhan di dalam masalah pembelajaran apa yang telah disampaikan oleh pendidikan keupatan munculnya lost communication atau lost content ini akibat dari munculnya fenomena bahasa yang kedua munculnya lost learning karena kita harus melakukan PJJ dengan kondisi selalu berjauhan dengan anak secara jarak maka hal ini akan muncul terjadi yang ketiga adalah lost pemahaman kita memberikan layanan betul secara darurat dan sebagian lagi diserahkan kepada orang tua yang darurat agar terjadinya tetap penjaminan kualitas dalam pembelajaran maka kita harus mampu memecahkan permasalahan ini agar tetap terjadi pula keseimbangan kualitasnya terjamin proses pembelajaran bermakna semuanya memiliki semuanya memiliki psikologis mental yang memang tergantung siswa harus memiliki well boost memiliki well baik apalagi masyarakat seraku orang tua apalagi apabila semuanya telah memiliki well baik maka pembelajaran bukan lagi menjadi sebuah permasalahan sekalipun masih dilakukan jarak jauh secara teknis sudah beragam semuanya sudah diperhatikan tetapi kunci menciptakan mewujudkan well baik di dalam pembelajaran ini muncul dalam problem solving skills yang keempat agar muncul kebermaknaan agar munculnya lancarnya proses pendidikan atau pembelajaran maka semua pihak harus memiliki keterampilan untuk mewujudkan communication effective atau effective communication skill jadi komunikasi guru dengan kondisi ini banyak keterbatasan ya pencuota sarana yang selalu penuh dengan tugas-tugas peserta didi orang tua posisinya yang selalu terkendala dengan sinyal selalu terkendala dengan kuota maka lakukanlah komunikasi secara effective parenting yang kelima adalah keterampilan bekerjasama secara kolaboratif kolaboratif skills bagaimana guru melakukan kolaborasi dengan para guru di satuan pendidikannya bagaimana orang tua melakukan kolaborasi dengan guru mana malah memujukkan peningkatan pemahaman dalam pelayanan peserta didik maupun putra putrinya bagaimana orang tua melakukan kolaborasi dengan anak-anaknya dan bagaimana orang tua melakukan kolaborasi dengan orang tua di dalam learning komunik yang ada di sekitarnya karena kita pahami masih banyaknya keterbatasan terutama pemilikan sarana apalagi pada saat memuncak nyawa kita semua disarankan belajar di rumah saja maka keterampilan keterampilan ini wajib kita wujudkan baik secara pertahan maupun secara ekselerasi next nah kaitan dengan tantangan menurut PBB di abad 21 inilah tantangan yang dapat dikorelasikan dengan pembelajaran yaitu tantangan pembelajaran abad 21 kita harus memiliki skills diantaranya keterampilan 4C creativity thinking and innovation dimana di dalamnya aspek yang harus dikuasai oleh guru terutama yaitu berpikir secara kreatif yang kedua bekerja secara kreatif dengan yang lainnya yang ketiga mengimplementasikan inovasi jadi menurut Ganokun yang 8 kemampuan sehingga intelligent maka muncul yang baru yaitu creativity thinking and innovation seseorang dapat menunjukkan meningkatkan kualitasnya melalui creativity equation dan melalui juga karya-karya yang nyata yaitu innovation baik secara soft skills maupun high skills yang kedua yaitu critical thinking and problem solving berpikir kritis untuk pemecahan masalah dan pemecahan masalah dalam hal ini aspek yang harus memang kita kuasai yang harus kita miliki adalah penelaran e-penting jadi artinya ketika munculnya fenomena yang secara kontekstual maka munculkan problem solving agar semuanya dapat teratas yang yang kedua menggunakan sistem berpikir berpikir logis berpikir sistematis ini dituntut untuk bagaimana kita menghadapi permasalahan permasalahan dalam pembelajaran sehingga kendala-kendala yang kita hadapi terpecahkan ada jalan keluarnya sehingga semua permasalahan ada peluang untuk menjadi kesempatan membuat penilaian dan keputusan dalam hal ini penilaian dalam hal apa yaitu baik penilaian diri sendiri maupun penilaian secara kolaborasi di dalam menilai kinerja di dalam menilai sebuah keputusan sehingga keputusan yang kita lontarkan keputusan yang kita sampaikan betul-betul bisa diterima oleh masyarakat pendidikan yang keempatnya adalah memecahkan masalah tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan mana kala seseorang mau berpikir mana kala seseorang memikirkan masa depan sebab masa depan membutuhkan kreativitas tinggi atau berkomunikasi secara jelas baik media yang sedang kita berkomunikasi yang sudah kita miliki melalui WA Groupnya Google Clashmet dan lain sebagainya gunakan secara efektif dan jelas kemudian lakukan juga berkolaborasi dengan orang lain dalam hal ini agar memudahkan kita mengepisiensikan kepada kemampuan tenaga tentama maka lakukan kolaborasi yang disampaikan anak dengan orang tua orang tua dengan guru guru dengan guru anak dengan anak dengan catatan tetap protokol kesehatannya ini harus diperhatikan yang selanjutnya tantangan pembelajaran ada tentang penggunaan ICT Information Media and Technology Skills dimana penggunaan ICT ini adalah untuk mengakses dan mengevaluasi informasi sekarang tidak ada lagi batas waktu tidak ada lagi batas kemampuan yang penting kita adaptasikan dulu dengan teknologi maka kita dapat mengakses dan evaluasi semua informasi tentang khususnya perkembangan informasi pendidikan yang kedua menggunakan dan menata informasi sekarang sekarang manakala kita berfokus bersumber dari buku masih ada keterbatasan karena tugas yang banyak-banyak dapat memenuhi kepada nuansa atau kapasitas dari handphone kita dari laptop kita maka lakukan penataan informasi yang kita sampaikan nanti yang akan kita terima sebagai feedback dari sebuah pembelajar kemudian menganalisis dan menghasilkan media disini munculnya kreativitas dan inovasi guru-guru di awal menganalisis kondisi yang selanjutnya cerdas menghasilkan media apa yang harus dilakukan untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan intaks siswanya sesuai dengan tingkat kompleksitas materinya karena disini menganalisis dan menghasilkan media merupakan daya dukung bapak ibu aspek itu kriteria itu ada di mana di KKM jadi KKM disini berperan harus dipungsikan dimulai dari proses pembelajaran selanjutnya mengaplikasikan teknologi secara efektif nah ini secara middle maupun high level skills bahwa diharapkan semua guru-guru dapat membuat aplikasi baik untuk pematparan materi baik untuk proses pembelajarannya maupun proses penilaian dia diawali mungkin melalui beberapa guru yang sudah mampu dan guru yang lain dapat mengikutinya selanjutnya aspek atau print word dari abad 21 ini life and career skills di dalam pimpinan penyuluhan atau pimpinan counseling kita sudah membiasakan diri melakukannya tapi di masa pandemi ini ini menjadi sangat minim sementara tantangan tidak bisa dihindari maka apa yang harus dilakukan oleh seorang guru lakukan perwujudan untuk karakter built sekalipun di masa pandemi apalagi bapak ibu pasca pandemi bayangkan sekarang di masa pandemi banyak sekali penurunan 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 kita karena ada keterbatasan penurunan juga pemahaman peserta didik terhadap apa yang kita sampaikan oleh karena itu kita mari bangun kembali karakter peserta didik melalui bangunnya karakter dan pendidikan pemimpin pembelajaran untuk apa pertama untuk menunjukkan perilaku scientific attitude hasrat ingin tahu jujur teliti terbuka terbuka dan penuh kehati-hatian sebagian telah memiliki karakter ini namun mari kita lihat mari kita refleksi bagaimana dengan kondisi kita bagaimana dengan anak-anak kita scientific attitude nya masih bertahan apakah mengalami penurunan atau melalui ada peningkatan mulai kita identifikasi yang melalui peningkatan alhamdulillah yang masih stagnan maupun ada penurunan inilah yang harus menjadi fokus perhatian kita karena secara akademik intelijennya bisa meningkat manakah karakter dirinya juga meningkat diawali dengan scientific attitude yang kedua menunjukkan penerimaan terhadap nilai moral yang berlaku di masyarakat kita berawal refleksi kondisi saat ini anak-anak tidak ke sekolah tapi di luar abring-abringan apakah ada yang menegur sejauh mana kita teguran kepada anak-anak peringatan juga kepada anak-anak nah mari kita bangun kembali untuk mengingatkan anak-anak jadi kita ketika bertatap muka melalui media coba ingatkan kembali putra-putri kita ini agar mampu memiliki dan menerima nilai-nilai moral pada saat bahwa semuanya harus physical distance semuanya harus memiliki profesi di luar tidak pakai masker hal yang sederhana sekali nah bapak ibu apalagi nanti pasca pandemi ini sekarang anak-anak sudah membiasakan diri dengan penurunan moralnya kalau kita tidak ingatkan kembali berarti nanti pasca pandemi manakala kita siap untuk tatap muka jangan heran kalau kita harus ekstra perhatian kepada anak-anak dengan adanya kondisi-kondisi yang memang sudah terbiasa dilakukan anak saat ini berarti nanti ketika kita melakukan persiapan untuk tatap muka ke depan lakukan trauma yeli membawa dulu perhatian anak ke kondisi yang ideal sekarang ini kan kita pahami semuanya kondisinya sudah tidak ideal anak yang terbiasa tugasnya hanya sedikit yang terbiasa dimomong oleh orang tuanya ketika kembali ke sekolah satu guru harus membimbi beberapa anak yang kondisinya memang sudah adanya penurunan-penurun dari standar ideal yang kita harapkan sementara kondisi idealnya kita saja harapan kita sementara apalagi kalau kita hubungkan dengan kondisi ideal menurut prokes menurut tuntungan dengan apa apa new norm atau adaptasi ke pembiasaan baru akhb jadi ini sekarang mari kita bersama-sama maaf saya sekarang fokusnya dengan masa pandemi dan pasca pandemi apalagi ke depan kalau kita sekarang sudah dibangun maka anak nantiku akan membudayakan karakter-karakter yang memang sesuai dengan standarnya atau sesuai dengan insyaallah kesulitan yang akan kita hadapi akan bergurung kalau karakternya sudah terjangka kalau dipermanentan agak sulit tapi mari kita bersama-sama ingatkan kembali bangun kembali agar mereka tetap memiliki karakter yang yang permanen selanjutnya spiritual values dimana kita dan anak harus menghayati konsep ketuhanan melalui ilmu pengetahuan ini bukan hal baru bapak ibu dari dulu integrasi impak ya di dalam pembelajaran saat sekarang anak-anak semua sehat ingatkan untuk selalu bersyukur bersyukur dan bersyukur dengan kesehatan dan kekuatan fisik yang diberikan tingkatkan kekuatannya memohon kepada yang punya kekuatan kemampuan untuk menerima meningkatkan kualitas wawasan jadi insya Allah semua yang disampaikan oleh bapak ibu buruknya nanti akan tertanam akan muncul bang-bang wawasan yang ada di pengetahuan tetapi kalau dilewatkan rasa ini apalagi dengan karakter buildingnya tidak dibentuk mohon maaf sekali jangan sampai air di daun talas hari ini kita memberi sekian jam berikutnya anak sudah tidak tahu apa-apa lagi ya apalagi kita bertanya untuk nanti di semester yang akan datang di minggu yang minggu depan ya ini yang kedua ini karakter building dan spiritual values ini akan mewarnai kepada 4C dan kemampuan ICT menginternalisasikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan seharian disamping kita menyampaikan secara kompetensi akademi maka kita menyampaikan pula membangun pula tentang nilai-nilai spiritual minimal kalau memang akademiknya menurut spiritualnya meningkat karena berada di bawah bimbingan orang tuanya oleh karena itu dari awal saya telah menyampaikan pembentukan karakter dapat bekerja sama dengan orang tua kita melakukan cross-check melalui Bapak Ibu-Buru agama dalam pelaksanaan syariat agamanya AI satunya melalui kita untuk projek tentang AI duanya kompetensi sosialnya mari kita semua guru-guru guru olahraga guru agama guru masasura guru semuanya berkolaborasi untuk bersama-sama memenuhi pendukul pendorong terwujudnya dari semua tantangan pembelajaran di abad 21 berat sama dipikul ringan sama dicinci mari kita terangkan pribahasa tersebut agar semuanya kita bisa se-iak sekata satu aksi satu isi sehingga terwujud apa yang kita akan kita sedari dengan munculnya wabah ini seolah sebuah kendala dengan munculnya sebuah kendala itulah tantangan jika ada tantangan maka kita menuntut untuk berpikir kritis lebih maju jadi kalau kita berbicara hikmah dari kondisi apapun fenomena apapun maka nilai positif tersebut akan menguntungkan kita seru amin tinggal kemampuan maaf bukan kemampuan kemauan setelah adanya kemauan maka akan muncul kemampuan kalau sudah muncul kemampuan maka akan muncul kompetensi dalam hal ini membuat kompetensi itu silahkan terjemahan kita secara konteksual kompetensi yang harus kita miliki di awal dengan rasa ingin tahu rasa ingin bisa semoga semuanya beri kekuatan kemudahan dan dimangkukan oke bapak ibu guru yang hebat semuanya juga pemimpin pembelajaran yang hebat hebat mari kita refleksi tentang kondisi pembelajaran pembelajaran konvensional PS pembelajaran e-learning ini secara pengertian saja dan secara lengkapnya silahkan diperkenalkan sendiri-sendiri tradisional inilah pembelajaran konvensional dimana prosesnya itu dilakukan pola pembelajaran yang menekankan pada otoritas pendidik dalam proses pembelajarannya rumah sahur guru anak-anak perhatikan lihat apa kata ibu kata papa pokoknya tidak boleh ada yang lihat kata ibu satu sisi satu hal boleh lakukan seperti ini tetapi mana hari ini nanti besok lusa dan selanjutnya melakukan pola-pola yang seperti ini tentunya jamannya sekarang sudah terlupa kenapa anak sudah mulai sekarang berselancar dengan perintinya dunia dunia karena kita sudah mengawali pelajaran melalui media selamat menikmati selamat menikmati guru di depan kelas dan melakukan tugas bila guru memberikan latihan jadi kalau tidak ada tugas dari dulu ya anaknya sudah bebas dengan belajar sementara online education ini berlaku untuk semua tidak ada batasnya kapan dimana sumbernya apa medianya bagaimana sekarang sekarang sudah dilakukan dan sudah harus diawali kepada anak-anak diberikan kebebasan anak belajar menurut caranya sendiri nah sekarang kita pandingkan dengan e-learning dimana dalam e-learning bahwa pembelajaran yang pelaksanaannya dibukung oleh elektronik seperti komputer internet handphone nah tetap tetap keran burunya ada yaitu dibantu oleh seorang cuton karena ini guru di rumah sekarang pasap PJJ itu orang tua ataupun keluarganya untuk membantu kesulitan belajar jadi semua cuton ini baik guru dalam hal ini kemudian orang tua dan keluarganya membantu kesulitan belajar kalau dulu kita bandingkan ulang kalau dulu bagaimana kata guru perintah guru nah sekarang guru ini hanya memfasilitasi nah jadi para dikpa inilah yang harus memang kita kenal dulu bersama-sama yang sudah paham alhamdulillah mari kita sharing bersama nah sekarang ciri-cirinya tadi secara pengertian bahwa pembelajaran tradisional atau konvensional dimana pendidik sebagai sumber utama sehingga sampai sekarang ini masih anak-anak terkontaminasi kata mama itu kurang benar beda dengan kata guru karena gurunya coba perhatikan lihat ibu lihat bapak tidak salah tetapi ketika akan muncul mindset di anak lakukan tindak lanjut silahkan kalian kalau guru memang melakukan perhatikan ini pendidik sebagai sumber utama sementara sekarang sumber pelajar sudah multi apakah SD mampu kalau kita awali insyaallah mampu media internet sebagai media tambahan atau pembantu saja bagi guru yang sudah mampu tentunya jika dipaksakan harus melakukan nah dulu itu kan masih bersifat intusional bahkan mohon maaf saja kita yang ingin menjauh dari media ini saat ini oke tapi mari kita untuk masa depan ini membangun masa depan anak maka kita pun harus berorientasi pemahamannya ke masa depan selanjutnya pembelajaran kurang memberikan contoh kasus kebanyakan jelaskan pengertian tuliskan contoh ini kasusnya kurang kenapa walaupun sekarang di musim hujan tapi kok banyak keluar keringat ya kasus kan biasanya kalau di musim pemudian ini pakaiannya tebal-tebal ini contoh kasus sederhan biar anak yang menemukan sendiri kenapa oh mungkin ventilasi udaranya kurang oh mungkin karena di ruangan ini terlalu banyak komunitas orangnya ini hal-hal yang kecil dulu ini tidak pokoknya lihat seperti contoh ya kita cenderung kepada hanya konsep-konsep terjakan tugas sesuai contoh maaf tidak salah itu tidak tapi mari kita tingkat ya oke pelaksanaan pembelajaran dibatasi oleh waktu yang sudah ditentukan perpertemuan aduh program ini begitu kaku pokoknya kalau itu dari program nanti saya disalahkan ini pembelajaran itu memang betul program itu perencanaan perencanaan yang baik maka akan dilakukan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan tetapi manakala ada terjadi sebuah kendala maka dapat berubah strategi dalam pelaksanaannya pertemuannya pun kalau di semester di tahun kemarin dalam protaknya misalkan tema tertentu dilakukan hanya untuk muatan mata pelajaran tertentu hanya cukup dua jp mungkin karena setelah melihat dari proses pembelajaran dari aspek KKM kompleksitasnya tinggi daya dukung saranannya rendah pintas siswanya apalagi di musim pandemi maka berubah mungkin materi ini harus lebih lama di saat ini melalui analisis melalui critical thinking selanjutnya menyamaratakan kemampuan siswa padahal pensi pedagogi bahwa guru harus memahami karakteristik peserta didik apakah semua karakteristik peserta didik sama Bapak Ibu tapi mungkin ini kekeliruan yang tidak disadari kita selalu menyamaratakan kemampuan anak dan kadang-kadang juga sistem yang membentuk itu sehingga ada KKM KKM ini kriteria satandanya yang minimal bukan berarti semua anak bisa makan tetapi minimal artinya bagi anak yang kemampuannya rendah ini adanya dibanding bagi anak yang berkemampuannya tinggi yang berarti bisa melebihi KKM sebetulnya kita menerapkan prinsip pembelajaran efektif prinsip yang paling efektif real dikulang dikulang biasanya kalau kita mengajar hari ini besoknya sudah ditinggalkan ganti lagi besoknya ganti lagi sesungguhnya yang dapat menguatkan daya ingat si anak adalah pengulangan di awal guru melakukan prinsip mohon maaf saya jika menguatkan pada saat menguatkan karena kita pun tidak bisa dalam kondisi darurat selamanya tapi dalam kondisi darurat ini bisa dilakukan untuk beberapa hal atau tahap lakukan prinsip selanjutnya anak diberikan pengalaman langsung melalui kolaborasi melalui elaborasi dalam proses pembelajaran berpengalaman langsung diberikan pengalaman langsung dalam elaborasi dan kolaborasi saya lihat saya ingat saya dengar saya lupa saya lakukan saya bisa lama-lama terbiasa jadi ketika anak melakukan sendiri baik itu secara pencik dalam berpikir atau dalam melakukan learning by going tentunya daya ingatnya lebih menjelang akhir pelajaran kegiatan penutup dilakukan simpulan tiga ya persepsi maaf pretest pengalaman langsung dalam elaborasi dan kolaborasi membuat simpulan diakhiri dengan post test empat kalau ada tugas untuk anak baik itu remedial maupun pengayangan sudah lima masuk kembali pertemuan berikutnya after set sudah enam kita mengulang mengulang materi yang baik itu sedikit maupun banyak tetapi dengan diulang itu minimal anak yang kemarin belum sempat ingat sekarang mulai diingatkan nah sekarang dengan learning bagaimana sumber pelajar lebih teragam ada etmodo nya ada skoms atau akumat tidak mengenal itu mulai super belajarnya sekarang banyak di dinding dinding yang dikantung gantung gambar gambar lakukan itu sebagai super belajar ada buku perpustakaan di sekolahnya ibu bapak punya hp lakukan mulai download video dan lain sebagainya kalau kita belum mampu sampai ketingkatan menggunakan sumber etmodo atau skoms jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk dikatakan gini atau gini masih tidak mampu juga kolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekitar bapak dan ibu saya tidak bisa oke kita minta dari temannya maka mulai lakukan lakukan berkolah meminta adaptasi adopsi jadi adaptasi kita dengan perkembangan kemudian kita adopsi dan berikan kepada belajar kapanpun dan dimanapun inilah merdeka belajar ya belajar sesuai kemampuan tiap individu ada mastery learning sistem belum bisa mendukung itu minimalnya kita melakukan remedial kepada anak yang belum mencapai KKN prinsip ini sudah dilakukan oleh bapak dan ibu tetapi kita adaptasikan untuk lebih tinggi kenapa harus lebih tinggi karena bapak dan ibu sudah melakukannya hanya tinggal penamaan efektivitas ada persepsi ada motivasi aktivitas aktivitasnya siapa yang peserta didi gurunya bagaimana sebagai fasilitator korelasi apa yang sekarang dipelajari korelasikan dengan kehidupannya dengan lingkungannya munculkan pengulangan pengulangan dan lakukan kerjasama yang terakhir adalah efisien kan terakhir itu ini dalam materi ini efisien menghemat jadi nantinya anak akan mengikuti cara belajar tergantung kemampuannya bagi anak yang sudah termotivasi terdorong untuk belajarnya dapat secara efisien kelihatan lebih cepat loncatan loncatan maka disini akan terbentuk pada siswa kuantum learning tentunya imbangi di guru kuantum learning and kuantum teaching kita sekarang yang kurang mampu kuantumnya teaching bapak ibu mari kita bergerak mari kita bangun bangun bangunnya jangan tidur lagi bangun gerak maju bersama selanjutnya nah bagaimana kompetensi guru saat ini untuk menghadapi tantangan ini perlu dicampkan oleh kita semua tolong yang sudah mampu berbagi ilas memberi rela berbagi ya samkan itu bapak ibu agar bertahil guru melek IT dan media tidak mustahil sekarang ketika terjadinya proses pembelajaran secara PJJ lakukan media media bisa anak yang menyiapkan bisa guru yang menunjukkan contoh selanjutnya anak lakukan aktivitas dan kolaborasi kerjasama dengan yang ada di sekitarnya tentunya prokes tetap menjadi kunci ya guru memiliki keterampilan berpikir kritis dan dapat membawa siswa berpikir kritis jangan begini mohon maaf sekali ah udahlah nah aku mah begini silahkan aja yang sudah mampu ada musim pandemi begini yang penting kita menyampaikan tugas pada anak berpikir kritis berpikir kritis ini saya yakin hari esok harus lebih baik hari ini saya mengajar dengan teknik ini maka minggu depan saya harus mengubah lebih menarik lagi lebih nyaman lagi lebih menyenangkan lagi pembelajaran ini berpikir kritis guru guru yang berpikir kritis hidupnya berpikirnya akan dinamis lihat aktualisasinya dalam kinerjanya spesifik dalam proses pembelajaran guru yang memiliki keterampilan memecahkan masalah dan dapat membawa siswa terampil memecahkan masalah jadi kita ini fasilitator memberikan memberikan contoh anak mulai dari adopsi dari kita selanjutnya anak dapat menunjukkan contohnya berikut kolaborasi dengan rekan-rekannya untuk melakukan pemecahan masalah maka tiada lain dalam kurikulum 13 ini tiga model yang dikedepankan inquiry discovery problem solving learning kemudian proyek best learning proyek best learning tetap kolaborasi anak problem best learning kolaborasi juga inquiry discovery juga lebih baik kolaborasi dari 4C kolaborasinya yang misalnya musim begini anak-an masih punya HP terutama kita kondisikan sesuai dengan tingkat kemampuan sesuai dengan kondisi mudah-mudahan ada kelonggaran-kelonggaran kita untuk memberikan pelayanan yang lebih meningkat supaya kita sendiri tidak bercewa dengan proses yang kita lakukan dan dapat dilihat ditampakkan hasil proses pembelajarannya pada peserta ini guru yang memiliki keterampilan berkomunikasi selanjutnya ini mohon maaf bapak dan ibu yang kelima guru yang memiliki keterampilan bekerjasama dan berkolaborasi ini kita balikan bapak ibu kondisi kita ini balikan kita kerjasama dulu kolaborasi dulu lakukan komunikasi setelah kita melakukan komunikasi maka kita dapat memecahkan masa kalau kita sudah memecahkan masa disitu muncul kritis kalau berpikir kritis selanjutnya kita akan memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan ID dan media dalam proses pembelajaran silahkan ini bebas-bebas saja ibu bapak fleksibel ibu bapak mengambil yang mana dulu silahkan yang penting ketika kita menghadapi tantangan abadu satu baik yang dicetuskan oleh pbb maupun dalam tantangan abadu satu spesifik dalam pembelajaran minimal kita dapat memandainya akm kita nanti sampainya dimana ya next nah kita setelah mempersiapkan diri untuk tantangan ke depan maka pembelajaran di masa depan saya menunjukkan ini masih adopsi ya bintang karena bintang itu kecil dari bawah sesungguhnya bintang itu besar levelnya ada yang paling atas posisinya tetapi dalam hal ini bintang ini belajar penuh inovasi rampil dan menyenangkan mudah-mudahan semuanya dapat mewujudkannya ingat bapak ibu bintang ya jadi mulai sekarang geser keinginan kita kewawasan kita ingat satu saja bintang ya oke nah bagaimana kondisi kondisi saya ini oke ini ini salah satu alternatif video pembelajaran SD Kabupaten Bantuan so si kepada bapak dan bapak ibu sudah mampu mengomentari berarti bapak ibu sudah kritikal silahkan disempurnakan oleh masing-masing ya kami di awalnya juga pada tidak pete tetapi sampai kapan kami harus tidak pete kalau memang ingin maju bersama ya oke bapak dan ibu oke bapak dan ibu dalam hal ini apakah e-learning ini hanya milik tim tidak bapak ibu pada saat sekarang ini kami akan melayangkan tentang beberapa video pembelajaran yang beragam ada yang sudah menggunakan aplikasi ada yang hanya menunjukkan alur pembelajaran ada gurunya seperti pembelajaran di kelas kenapa kalau anak rindu akan gurunya minimal terobati ketika melihat gurunya sedang mengajar ya nah siapa lagi nanti yang akan menjadi tim e-learning semua guru yang ada di kabupaten bandung kami ini hanya menstimulan bapak dan ibu jika ibu pernah mengikuti dengan kumati oh disini adalah orang buru-buru yang bertabung di kumati jika bapak dan ibu pernah mengikuti dengan pepekan oh disini sudah inilah wadah kita menggabungkan buru-buru untuk bersama-sama memberikan motivasi antar sesama bagaimana caranya agar bapak dan ibu bisa masuk ke tim e-learning silahkan berinovasi karyanya nanti dikirim ke web e-learning mohon maaf untuk saat ini karena dalam kondisi darulah sudah sama kami belum bisa menyampaikan untuk webnya dan video yang kita buat ini pun nanti akan ditayangkan di youtube agar bapak dan ibu tidak ada keterbatasan waktu untuk membuka dan share bersama putra putrinya baik jadi 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 hilang baik baik bapak dan ibu yang hebat-hebat yang ceria-ceria semoga dengan menyemak ini imunnya meningkat saya yakin dengan berpikir kritis imun kita ini meningkat kita sering sakit ya karena otaknya kurang dipakai tapi manakala otaknya dipakai terus-terusan diasah terus-terusan insya Allah akan semakin terasa dan imunnya akan semakin kuat saya mengajak kepada semua ibu bapak guru untuk segera memulai membuktikan karya-karyanya minimal memulai berkolaborasi saya mengajak kepada semua pemimpin pembelajaran siapakah itu ibu bapak kepala sekolahnya segera memfasilitasi guru-gurunya untuk berimprovisasi berapresiasi karya-karya yang memang hebat-hebat semuanya yakin sekarang belum muncul karyanya tapi manakala karyanya sudah terwujud barulah semua dapat diwujudkan kehebatan-kehebatan kepada bapak ibu pengawas dan juga bapak ibu mari kita bersama-sama membangun kemampuan kompetensi guru yang lebih tinggi agar dapat beradaptasi dengan tuntutan zaman dan tuntutan keadaan mohon maaf jika banyak kekurangan dari penyampaian ini tentunya sangat tidak sempurna dan yang akan menyempurnakannya adalah bapak ibu tetapi kami membuka diri untuk sharing bersama sementara nanti dibuka nanti dibuka forum tanya nanti sebentar hanya tidak pertanyaan saja bapak dan ibu untuk menyampaikan pertanyaan silakan terima kasih bu haji telah memaparkan materinya tentang learning pertanyaan tadi telah terjawab apa itu learning mengapa harus ada learning dan bagaimana itu sudah terjawab dan dibaparkan kepada bapak ibu partisipan yang masih penasaran boleh untuk bertanya tiga pertanyaan ya yang mau bertanya raise hand saja ada yang ini Pak Asep Sumiarsa mau bertanya Pak Asep Sumiarsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rumah saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 01 Kecamatan Mumput ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Pak Dinas wabarakatuh Ibu Haji loss learning juga loss karakter yang utama yang utama itu kadang-kadang di sekolah itu karakter sementara setelah keluar dari sekolah itu karakter anak itu berubah drastis sekarang-sekarang ini ya nah bagaimana yang lebih efektifnya cara membina karakter di masa pandemi ini Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam cara membina karakter ya mas langsung dijawab selanjutnya selanjutnya dari dokter anda cucu bangga di unmute bu cucu dibuka mikna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silenyi saya bersyukur sekali sangat apa mendapatkan wawasan pengetahuan tentang Error ini kemudian disesuaikan dengan situasi COVID-19 sangat terinspirasi sekali untuk mengimplementasikan apa yang sudah dipaparkan oleh pemateri semuanya terutama dari ibu yang terakhir sangat terpacu sekali untuk semangat untuk lebih maju untuk mengimplementasikan cara memberikan situasi pembelajaran dalam situasi belajar dari rumah dan saya juga sudah mulai mencoba untuk membuat storytelling memberanikan diri membuat video video storytelling pembelajaran sudah mencoba tentang tema diriku karena saya mengajar kelas 1 kemudian yang terakhir baru 2 membuat videonya baru 2 sama keluarga ku pembelajaran sub-tema 1 tapi ada kendalanya bagi orang tua siswa yang tidak mempunyai HP jadi tidak bisa membuka materi pembelajaran yang sudah dibuatkan YouTube karena terkendala oleh HP Android nya kadang berebut dengan kakaknya jadi yang dikatakan dengan loss komunikasi itu yang menjadi kendala saya ingin sekali untuk membuktikan untuk mengimplementasikan hasil karya yang sudah dibuatkan oleh saya sendiri dan sudah dipublikasikan Alhamdulillah ada beberapa yang menyukur sampai 190 ada juga yang diriku itu hampir 400 yang lain tapi punya kekhawatiran banyak kekurangan kekurangan dari pihak peserta didik yang tidak busak membuka hasil karya kami jadi untuk mengantisipasi itu saya sudah mencoba mengadakan luring luring dikelompok di rumah-rumah orang tua habis bagaimana ya karena situasi kondisi begini sampai saya bisa membatasi siswa-siswa itu satu rumah lima orang habis namanya kelas satu kan memerlukan pencerahan atau perlu adaptasi dengan siswa apalagi saya yang menjadi kenalanya itu adalah orang tuanya yang tidak bekerja kemudian anak sama sekali tidak ada waktu untuk membimbing gitu ya bu saya paham maksud ibu jadi intinya itu bahwa kita selesai kolaborasi dengan orang tua kan ya semua tidak semua siswa tidak mempunyai handroid kita tidak memiliki handroid bisa disimak kemiah terima kasih luar banyak karena saya paham terima kasih bu selanjutnya satu lagi bangga bapak di SD sang puang sepul selamat selamat assalamualaikum warahmatullahi bapak bapak asep hai rudin bapak asep 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 baga bagaimana masep hampir sama hampir mirip dengan pertanyaan pasal sunyarsa bahwasannya dengan pendidikan khususnya kurikulum 13 tentang karakter pendidikan berkarakter nah yang kami khawatirkan dari pembelajaran jarak jauh ya mengenai pembinaan karakternya ya karena karena kebiasaan kan dengan hp jadi yang kami takutkan itu ketika pembelajaran selesai mereka memainkan hp bukan untuk belajar tapi untuk bermain game makanya nanti karakternya menjadi karakter game yang kami takutkan seperti itu dan berbeda ketika mereka tak suka dengan kita dengan guru-guru kebina kan terarah tapi ketika pembelajaran learning dengan sistem daring dengan hp otomatis kan nanti ada apa interaksi dengan hp yang terlalu berlebihan karena kita tidak terawasi apalagi ada orang tuanya yang kerja dan sebagainya nah inilah yang dikhawatirkan nah bagaimana cara untuk bisa memantau anak agar tidak terlalu berlebihan dengan hp atau keluar dari pembelajaran itu mungkin yang jadi pertanyaannya terima kasih bu sep mana maskernya ada ada bu ada bu ya ada bu melancarkan misalnya anak kerumunan yang dikerumunin semua nantinya cuma kedua ya ya cuma sendiri bu disini aman bu komentarnya ya mudah-mudahan semuanya tetap penasaran penasaran pertama antara Pak Asep ini Asep sedunia satu dan Asep sedunia dua disini yang ketikanya ada disini oke tentang pembinaan karakter betul Bapak Ibu yang pertama itu adalah karakter harus kita bangun coba lihat susunan di kurikulum 13 kalau dulu berbicaranya pengetahuan ketampilan sikap betul ya kita menyebutkan urutan itu tetapi sekarang harus dibalik kenapa banyak kekurang sempurnaan atau kekurang maknaan punten pinter namah pinter tapi kelakuan mana ya diperhatikan ya sehingga kita jangan apa ya jangan paru dengan apa ya dengan perubahan kurikulum sudah berubah lagi padahal kalau kita rasakan perubahan kurikulum atau pengembangan kurikulum ini adalah ke arah penyempurnaan itu dulu pertama kita sadari ya sekarang dibalik sikap pengetahuan ketampilan kita sadar oh berarti sikap yang harus didahulikan kalau berhadapan dengan anak rasanya kendalanya kurang kendalanya sedikit gitu ya bukan kurang kendalanya sedikit kita harus membina anak karena kita berhadapan nah pada saat PJJ begini kan sulit bagaimana waktu webinar pertama saya menyampaikan ya karena mungkin Bapak Ibu bukan kurut kelas 1 ya saya menyampaikan di kurut kelas 1 pembelajaran silakan modifikasi oleh kita untuk akademik silakan buat menjadi 4 hari kalau pembelajarannya 6 hari saya ulang lagi ya yang dulu kalau kita memaksimalkan pembelajaran di 6 hari maka akademik 4 hari dengan semua guru ya tengah sebuah satu hari pengembangan calistu ingat ya nah kenapa calistu Ibu Bapak Muhammad ini bahasa saya secara sederhana ada AKM sekarang ya AKM sekarang literasi numerasi masih calistum calistum juga literasi itu bahasa nulis numerasi ya berhitung betul ya makanya kita jangan terlalu terjemus dengan buku-buku yang harus selesai buku saya bahasanya kita kan sekarang sudah diarahkan dari kementerian melalui adek yang esensial materi yang esensial karena kondisinya darurat ya itu dulu nah calistu ini akan mewarnai kepada anak untuk minat bacanya tinggi maka dia akan lebih minat dalam belajarnya minat baca pun adalah bagian dari karakter nah bagaimana karakter untuk HI1 dan HI2 yang sifatnya sosial ya kita kan sulit di hari berikutnya tadi 5 hari ya 4 hari akademi 1 hari pengembangan calistum 1 hari pengembangan karakter titipkan kepada orang tua ketika dititipkan ke orang tua apa yang dilakukan buruk melakukan cross-check cross-checknya dengan apa boleh angket boleh bapak ibu yang memiliki media video call dengan orang tuanya jangan betul-betul bahwa kita mengecek tentang perkembangan karakter siswa karena bagaimanapun orang tua kalau kita ya paham kita menilai maka orang tua membagus-bagusinnya betul ya nah dengan angket mungkin lebih baik kapan waktunya 9 sekali silahkan kalau dulu untuk sikap ini penilaian antar teman mungkin sekarang angket dengan orang tua mulai dari guru agama pelaksanaan ibadahnya yang 4 ya tentang bersyukur tentang toleransi dan lain sebagainya kita guru kelas bagaimana kebiasaan dia di rumah setelah belajar apa yang dilakukan berapa lama dia menggunakan HP untuk belajar berapa lama dia menggunakan HP di luar pembelajar mulai Pak Asep sekarang terjawab dengan orang karena kita judulnya sayang anak jadi bahasanya kita yang harus kreatif sayangilah anak kita untuk masa depan yang lebih baik berikan judul yang memang judul-judul tersebut lebih menyentuh kepada orang tua ya bu nah bagaimana kalau pembelajarannya 5 hari yang 4 hari silahkan tidak terlalu menjejali kepada kita lebih banyak tugasnya yang berbentuk keterampilan soft skill ya boleh hard skill karena disana ada KU3 KU4 tetapi untuk karakter ini soft skill hard skillnya jelas ada di KU4 jadi kita kosek dengan orang tua sekali-kali anak menayangkan sesuatu tetapi komunikasi dengan orang nah bagaimana tadi kata bu cucu jadi nyambung semuanya nah berkesinambungan tapi tapi tidak punya atau berebut berebut makanya satu memang kalau di daerah betul di daerah jangan paksa tetapi kita lakukan minimal seminggu satu dua kali menggunakan kejualan tersebut boleh ya caranya bagaimana pertama identifikasi kepemilikan sarana lengkap dengan alamat orang tuanya orang tuanya berikan suruh tandat checklist saja lah ya jadi kita berikan ini yang punya siapa kalau yang tetangga tidak punya tolong dijawab oleh tetangganya jadi tetangganya berkolaborasi jadi saya berikan kolaborasi orang tua dengan orang tua nah manakala kita mengirimkan video dalam bentuk youtube coba ibu bapak sekali-kali kalau video call lakukan video call dengan orang tua apalagi musim pandemi yang sekarang menuncak ini bukan hanya guru ini menyampaikan pelajaran saja tetapi memberikan informasi arahan-arahan yang memang mendukung pembelajaran satu ya ibu ini sekarang sudah semakin begini tolong prokesnya dan bagi yang tidak punya teknik pembimbingan bagi tetangga ibu yang tidak punya siapa saja ibu mohon dikirim WA ke saya tetangga ibu siapa yang tidak punya nanti ibu saya angkat jempol anak saja senang diberikan apresiasi orang tua tidak beda ya selanjutnya yang punya hati silakan anaknya berkumpul bergabung kan tidak gurunya harus bergabung kesana fasilitas oleh orang tua ini satu melatih orang tua berkolaborasi dua menumbuhkan karakter orang tua untuk berpaki ya selanjutnya untuk pembinaan karakter bapak ibu selain pembelajaran selain arahan kepada orang tua ibu bapak mohon sebulan sekali ada video call dengan orang tua tadi komunikasi yang efektif ya komunikasi yang efektif itu dengan orang tua jangan hanya dengan anak orang tua tugas lagi tugas lagi sudah orang tuanya keperbatasan dalam kemampuan mana salah berkolaborasi saya yakin ya semuanya akan menjadi ringan ya nah kalau sudah dilakukan angket angket kalau terlalu sering sebulan sekali boleh dua bulan sekali boleh satu semester cuma dua kali jangan satu kali siapa yang buat angketnya boleh nanti minta ke tim jiner nih minta dibuat jangan terlalu sering angket terus pada minta lakukan dulu bapak dan ibu ya membuat angket untuk krosek tentang karakter ada krosek untuk penilaian anak bagaimana ada peningkatan pemahaman bagaimana ada peningkatan sebab gini kalau kita berfokus hanya dengan akademi yang berupa kuantitas yang menurun karakternya gurunya apa mungkin ini anak pilihnya segini sudah curiga itu kan penurunan karakter ya harusnya oh anak ini ada peningkatan mau saya coba sing dengan orang duanya mau saya coba video call oleh bapak dan ibu untuk pengecekan dalam sebulan apa ya anak seminggu kita tiga anak bisa atau berapa anak kita video call sudah selatah apa ya hari ini yang kamu lakukan untuk membantu orang kita jangan menuntut karakter yang tinggi-tinggi tapi yang sederhana saja yang penting dapat membangun kepribadian si anak ya mudah-mudahan Pak Asep kuadrat dan bu cucu terima kasih bu terima kasih saya ini saya terima kasih atas segala jawabannya pokoknya semuanya mantap ya sudah cukup nanti bapak ibu sekarang berkarya mulai berkarya nanti semua guru guru olahra guru agama semuanya nanti piring learning ini ada di masing-masing kecamatan bapak dan ibu ya nanti mungkin kakak jagu mati juga apa ya kepanjangan tangan juga dari kami bisa sharing kembali dan tidak bisa menampung kembali ya yang tidak sempat waktu itu dengan kakak jagu mati nanti bisa kami tampung produknya disini dan bisa dibuka oleh bapak dan ibu termasuk kami rencana akan membuat game-game pembelajaran juga tayangan-tayangan tentang video karakter halo kepada semuanya ini sahabat-sahabat saudara-saudara adek-adekku kakak-kakakku ini semuanya Alhamdulillah kita bisa bergabung bersama ya untuk sementara saya itu dulu dan nanti bisa dicat yang bertanya ini banyak banyak sekali nanti mudah-mudahan masih ada waktu yang saya bisa menyampaikan banyak sekali ini yang ingin bertanya langsung maupun di chat ini tapi untuk sekarang belum bisa dibacakan karena masih ada sesi yang lain yaitu perkenalan tim e-learning kabupaten oke iya silahkan jadi mohon maaf ya kepada yang masih penasaran nanti dilanjut mudah-mudahan masih ada untuk selanjutnya ini pengenalan atau perkenalan dari tim e-learning SD kabupaten bapak ibu kalau ingin kenal siapa saja selain nanti bisa menitip produk atau menitip pertanyaan silahkan saja tapi yang lebih penting mulailah kita berbuat selamat menikmati selamat menikmati di sini